Halo, selamat datang di Terjemah Inuk Kali ini kita menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 11 Halaman 79 Nah, sekarang kita masuk pada bagian C Yaitu, mari kita praktekkan Nah, kita baca petunjuknya terlebih dahulu Ini dia Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini Putuskan jika Kata-kata yang ditebalkan adalah Sebab atau akibat Nah, jadi kita yang tebal ini Apakah dia Sebuah sebab atau sebuah akibat Itu kita tentukan Tulislah sebab atau akibat Pada sebelahnya Di on the line ini Maksudnya di sebelah sini Nah, sebelah sini Kita Nah, di sini ini dia Ya Kita ditubuhkan di sebelah kanan ini Kemudian Garis bawahi Kata atau frasi sinyalnya Ya, seperti kita pelajari kemarin Sinyal itu ada seperti ini Nah, sinyal wordsnya itu seperti ini Ya Jadi, ketika berbicara tentang sebab Nah, artinya Sebab itu diletaknya setelah kata-kata because The reason for On account of Dan seterusnya Kalau efek Ini dia Nah, kita lihat Ya, di bawah ini Nah, ini contoh pertama Yang ditebalkan setelah kata-kata because Coba lihat Kalau kata Setelah kata-kata because Maka dia adalah Cause Nah, jadi ini adalah Sebab Nah, itu contohnya Ini adalah Cause Nah Apa sinyal Kata-kata sinyalnya Atau frasenya Nah, disini Because Ya Because ini adalah Frasenya Nah Nah Itu dia Itu contohnya Bagaimana Mengerjakan Tugas yang kali ini Begitu kita lanjutkan berikutnya Oh ya Mengenai frase Apa yang dimaksud dengan frase Frase itu adalah Kata Dua buah kata Atau lebih Yang memiliki Satu arti Ya Seperti Disini Eee In order to Nah, ini adalah Frase Do to Give rise to Nah, itu ada For this reason Itu sebagai As a result Sebagai Hasilnya Nah, itu adalah Frase Untuk mengingat-ingatkan saja Nah, kita lanjut Arti yang pertama Ya Manusia zaman dulu Menggunakan Senjata Karena Mereka butuh Menemukan Makanan Nah, itu artinya ya Yang kedua Glacier Atau S itu Mulai Mencair Oleh karena itu Daratan Daratan Yang menghubungkan Antara Asia Dan Amerika Utara Menjadi Terendam Nah, Zerfor Kita lihat Ya Zerfor Itu tuh Ini adalah Efek Nah Efek Ini Efek Nah Sinyalnya mana Ini dia Zerfor Ya Itu dia Lanjut Dikarenakan Mereka ingin Belajar Tentang Budaya-budaya Yang berbeda Yang pernah Yang pernah ada Nah Para arkeologis Mempelajari Artifak Artifak Ini adalah Benda-benda Peninggalan Bersejarah Ini adalah Jadi disini Adalah Sama dengan Dengan diatas Karena Bikaus Ini Bikaus Artinya ini adalah Kaus Yang ditebalkan Itu adalah Kaus Sebab Dan yang mana Kata Penghubungnya Adalah Bikaus Ya Lanjut Orang zaman dulu Secara perlahan Mulai Bercocok Tanam Dan Sebagai Hasilnya Hidup Mereka Menjadi Lebih Mudah Nah Ini Yang mana As a result Coba lihat As a result Dimana As a result Nah Ini 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 efek Maka Yang digaris Yang ditebalkan Itu adalah Kaus Kaus Sebab Sebab Dan Penghubungnya Adalah As a result As a result Ini Ya Saudara perempuan saya Sangat Letih Karena Dia Begadang Malam Kemarin Ya Stay up Itu artinya Kalau diartikan Sebagai Tetap Terjaga Tetap Terjaga Kemarin Malam Jadi Ini Adalah Efek Ya Efek Karena Kausnya Adalah She Stayed up Past night Ini Efek Yang ditebalkan Adalah Efek Dan Penghubungnya Adalah Because Nah Seperti itu Nah Yang B Bacalah Sebab Tulis Akibat Kemudian Tulis Kalimat Lengkapnya Menggunakan Kata-kata Sinyalnya Yang pertama Telah Dikerjakan Untuk Kalian Nah Ini Yang pertama Sebabnya Hari Sangat Berangin Angin Sangat Kencang Efeknya Seluruh Penerbangan Dibatalkan Nah Jadi Kelimatnya Hari Sangat Berangin Angin Sangat Kencang Bisa Seperti itu Oleh Karena Itu Seluruh Penerbangan Dibatalkan Nah Ini Contohnya Nah Dia Makan Terlalu Banyak Itu Sebabnya Efeknya She Got Stomach Stomach Ya Sakit Perut Nah She Ate She Ate Too Much Maka Nah Dia Kaosnya Akibatnya Atau yang mana Yang paling cocok As a result Mungkin ya Atau So Bisa Consequently Bisa juga Ya Kalau Finely Akhirnya Tidak cocok Itu Hasilnya Atau So Bisa Consequently Kita pilih Ya Consequently Konsequenly She Got Stomach Ya Jadi Yang kita pikirkan Adalah Kalau Sebabnya Ini Apa Kira-kira Efeknya Ya Ini Boleh Terserah Ya Terserah Pilihannya Tidak Hanya Sakit Peruk Saja Tetapi Mungkin Yang lain Nah Mungkin Dia Tidak Bisa Bernapas Misalnya Dia Tidak Bisa Atau Dia Menjadi Malas Misalnya Bisa Seperti Itu Jawabannya Ya Yang ketiga Saya Kekurangan Uang Akibatnya Saya Tidak Bisa I Can Buy Anything Nah Saya Tidak Bisa Membeli Apapun Ya Nah Kelimatnya Apa I Run Out Run Run Out Of Money Nah Apa Kira-kira Yang Yang Digunakan Then Barangkali Ya Atau Kemudian So Bisa Bisa Juga As a result Bisa Juga Kita Coba Sehasilnya Akibatnya As a result I Can Buy Anything Nah Dia Takut Terbang Nah Efeknya Apa Dia He Ya Dia He Oh ya He Doesn't Want To Jump Dia Takut Terbang Atau Terbang Dia Kalau terbang Barangkali Tidak Mau Naik Pesawat Nah Coba kita cari Di Internet He Want To Go To Go By Plane Nah Bisa Seperti Itu Dia Takut Terbang Dia Tidak Mau Pergi Dengan Pesawat Jadi Kelimatnya He Is Atau Bisa Juga Because Of Ya Because He Is Afraid To Fly Nah He He Does Does Not Want To Go By Plane Jadi Boleh Di Kelimatnya Seperti Ini Di Because Dibuat Atau Mungkin Kita Boleh Juga Menggunakan Ya Boleh Sinyal Wordnya Yang Menggunakan Yang Cause Ini Boleh Menggunakan Sinyal Wordnya Yang Effect Ini Terserah Kita Tergantung Bagaimana Imajinasi Kalian Aja Membuatnya Yang Penting Kalimatnya Benar Dan Cause On Effectnya Itu Related Berhubungan Logis Itu Penting Nah Kemudian After The Car Accident Nah Setelah Kecelakaan Mobil Setelah Kecelakaan Mobil Dia Dirawat Di Rumah Sakit He Is Traited In The Hospital Nah Bisa Jawabnya Kita Efeknya Kita Duhulukan Sebagai Contoh He Is Traited In The Hospital Because Maus Oh Karena Tidak Tidak Cocok Ini Ya He After The Car Accident He He Apa Ini Yang Paling Cocok Coba Kita Lihat So Nah Bagusnya So So He Is Traited In The Hospital Nah Ini Boleh Seperti Ini Ya Atau Seperti Saya Katakan Tadi Silahkan Ber Pergunakan Imaginasi Kalian Nah Lanjut Bacalah Kalim Yang C Bacalah Kalimat Kalimat Dan Temukan Sebab Dan Akibat Artinya Kalimat Sebab Dan Akibat Akibat Sebab Dan Akibat Yang Pertama Sudah Dibuatkan Untuk Kalian Nah Jadi Kita Menentukan Yang Mana Sebab Dan Mana Akibat Ya Susu Berserakan Di Seluruh Lantai Maka Jen Mengambil Lap Dan Membersihkannya Nah Sebabnya Apa Milk Spill Ya Susu Tumpah Ya Efeknya Jen Mop Ya Jen Mengepelnya Nah Begitu Juga Disini Siti Telah Mempunyai Rencana Perjalanan Ke Rumah Pamannya Karena Dia Menyukai Keponakannya Mencintai Sebab Sebab Siti Siti Loves Her Cousin Akibatnya He Siti Has Planned A Trip To Her Uncle House Nah Jadi Jadi Dikarenakan Dia Menyukai Keponakannya Mencintai Keponakannya Maka Dia Efeknya Dia Pergi Merencanakan Perjalanan Ke rumah Pamannya Nah Lanjut Gas Rumah Kaca Mengurung Panas Di Udara Maka Bumi Menjadi Lebih Panas Kita Lihat Ini So Ini Juga Because Ini Kalau Karena Setelah Because Maka Itu Kaus Setelah So Itu Apa Itu Efeknya Coba Lihat Ke Atas So Efek Maka Yang Di Atas Itu Yang Mana Dia Yang Ini Yang Ini Efeknya Yang Ya Yang Ini Kaus The Green House Trap The Heat In The Air Nah Efek Adalah The Earth Becomes Warmer Ya Bumi Menjadi Lebih Hangat Lebih Panas Lanjut Nomor Nomor Dikarenakan Harimau Sumatera Hampir Punah Pemerintahan Pemerintah Indonesia Mengumumkan Harimau Tersebut Sebagai Spesies Yang Hampir Punah Atau Yang Terancam Terancam Punah Nah Maka Ini Kaus Ya Ini Di Nomor 2 Sudah Bikaus Maka Setelah Bikaus Adalah Kaus Jadi Kausnya Adalah The Sumateran Tiggers Were Almost Extained Efeknya Pemerintahan Indonesia Ya Mengumumkan Atau Mengundangkannya Sebagai Spesies Yang Hampir Punah Yang Yang Terakhir Ya Ini Yang Terakhir Ya Untuk Video Kali Ini Binatang Hampir Punah Karena Manusia Pindah Ke Habitat Mereka Jadi Kausnya Ini ada Kaus Humans Ya Humans Are Moving Into Animals Habitat Effect Animals Are Becoming Extinct Nah Itu Dia Nah Barangkali Itu dulu Untuk Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Ya Sampaikan Kepada teman Dan guru Sampai Jumpa